Intro Pemerintah Aceh menyalurkan bantuan masa panik untuk warga yang terdampak banjir di sejumlah desa di Kecamatan Merdu, Kabupaten Pindijaya, Minggu 10 Mei 2020 Bantuan yang terdiri dari kebutuhan dapur, pakaian, dan perlengkapan salat itu diserahkan melalui Dinas Sosial Aceh Kepala Dinas Sosial Aceh Al-Hudri dan didampingi Kepala Biru Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto yang hadir di lokasi mengatakan bantuan disalurkan untuk meringankan beban masyarakat yang saat ini tengah bekerja membersihkan kediaman mereka dari sisa genangan lumpur Penyerahan bantuan secara langsung dilakukan untuk Gampung Pantai Berenai sedangkan untuk sejumlah desa lainnya yang juga terdampak banjir akan disalurkan melalui Dinas Sosial Kabupaten Pindijaya Geci Gampung Pantai Berenai Helmi mengatakan sejumlah desa di kawasan itu sempat tergenang banjir akibat tingginya curah hujan yang turun sepanjang Sabtu 9 Mei 2020 Ketinggian air di beberapa desa mencapai 1,5 hingga 2 meter namun kini kondisinya telah surut dan hanya menyisakan sisa lumpur Pada kesempatan tersebut, rombongan juga meninjau krung merdu di sisi Gampung Pantai Berenai Keberadaan sungai yang kerap meluap di saat curah hujan tinggi itu disebut semakin memperparah kondisi desa tersebut Sementara itu, Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Diah RT Idawati juga menyerahkan bantuan sembako untuk warga korban banjir di Gampung Pantai Glima, Kecamatan Merudu Pemerintah Aceh juga menyerahkan alat pelindung diri untuk Rumah Sakit Umum Daerah Pindijaya APD berupa perlengkapan baju dan pelindung wajah itu diserahkan oleh Diah RT Idawati yang juga Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Aceh kepada pihak Rumah Sakit Hari ini kita berada di Pindijaya di kawasan yang terdampak banjir semalam Bervariasi ketinggiannya yaitu dari ada yang 1 meter sampai dengan 2 meter Di sini khususnya di Gampung Pantai Berneng ini yang terdampak paling parah, Anda bisa sampai 2 meter Tadi kita juga telah menyampaikan beberapa bantuan untuk masyarakat Mudah-mudahan ini tidak terulang lagi khususnya selama bulan Ramadhan dan mudah-mudahan masyarakat ini bisa sabar ya menerima kondisi, menerima cobaan Jangan lupa like, share, 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 share